Gengsi itu bikin kita mati, mati hatinya, mati nuraninya, padahal yang diminum kok kopinya, bukan gelasnya. Hidupnya yang tinggi, biaya hidup yang tinggi atau gaya hidup yang bikin tinggi? Kenapa bisa kena gaya hidup? Karena circle-nya memang banyak gaya semua. Lo minum kopi yang bisa Rp10.000 harus beli kopi yang harga Rp45.000. Ya kan? Tau kan antum kan? Yang star-star tuh. Karena bukan masalah minum kopinya, nongkrong dimana gitu. Lepas itu insta story kan, hai guys gitu kan. Aku lagi minum disini guys, nunjukkan. Karena minumnya cuma setengah gelas gitu loh. Bagi dua sama kawan, patungan. Yang penting insta story 15 detik, la ilaha illallah. Saya pernah nonton video, video itu antum tau kalau di Jakarta itu ada penjual, penjual kopi yang pakai sepeda. Di Monas tuh, yang bergelantungan. Apa namanya itu lupa saya, pokoknya dia tuh pakai sepeda jualannya. Ada termos, ada air panas. Apa, cappuccino, white coffee. Starlink. Starbuck keliling. Udah? Udah dibikin lah. Ada pop mie juga karena modelnya cuma ya panas kan. Begitu, si ini ditanyalah satu malam bisa dapat berapa. Nongkrongnya di depan-depan hotel-hotel mewah. Di depan Fairmont, depan hotel Indonesia, depan Hyatt, bundaran HI gitu-gitu. Wah ini tau semua nih Starlink. 5 ribu per gelas, ada yang 10 ribu ya. Bisa makan pop mie dan lain-lain. Udah. Begitu mereka dikasih kopi yang tadi harganya 45 ribu, kan disuruh minum. Coba minum. Udah enak, kata dia. Dengan polos dia jawab, tak. Tak enak. Masih enakan kopi buatan saya, kata dia. Dia satu pulau sama pak abu. Jawa Barat. Masih enak kalau saya yang buat, kata dia. Masih enak kopi buatan saya, boleh diadu, kata dia. Yang penting airnya harus panas, harus mendidih. Pede dia ngadu sama itu. Nah maka orang kalau bicara fungsi, bukan bicara gengsi. Maka dia akan selesai, enggak akan banyak debat. Yang aku mau minum itu kopi, bukan gelasnya. Coba diulang. Yang dibeli itu kopinya, bukan gengsinya. Nah orang hari ini dorong untuk maju yang tampil adalah geng. Gengsi bukan fungsi, hilang sudah fungsi kopi itu sendiri. Betul enggak? Pokoknya kayaknya keren instastory di sini itu. Pergi pagi, pulang, petang, penghasilan pas-pasan. Potong pajak, palak, pusing, 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 pusing. Berapa P itu? Yang diminum apa? Kopinya atau gelasnya? Kopi, what you need is a coffee. Yang diperlukan itu minum kopinya. Kadang orang ambil gelasnya. Ada yang gelas kaca, gelas melamin, gelas plastik, gelas apa. Saya nengok kan yang instastory-instastory, yang flexing-flexing itu. Nanti tanya, flexing itu apa? Flexing itu apa? Pamer. Pamer gelas. Harga 35 juta. Tahu enggak? Masa saya harus sebutkan lagi merek-mereknya? Gelas 18 juta, perabot mangkok-mangkok dan lain-lain itu harganya sampai 20-20 juta. Yang mau diminum itu kopinya atau gelasnya? Kopinya. Tapi gengsi membuat orang fokus pada gelas. Maka yang dipercantik dalam sehari-harinya adalah casingnya. Firaun gelasnya apa? Emas. Kalau antum baru gelas merek Hermes, Da Vinci. Nah saya sebutkan merek-merek ini. Mana Mbak Ayu ada nggak Mbak Ayu? Gucci, Gentong. Merek Lion. Pasar Tengah ada jual Lion Star ya? Nah itulah kelasnya kita tuh gitu. Taunya Lion, Lion Star. Ada merek HI, merek Ross, merek apa itu punya piring tetangga belum dibalikkan gitu kan? Mana orang Sambas? Nah coba dibalik mereknya tuh ada tulisannya sih ya? Ya kan? PS, Persatuan. PD, Perpaduan. Kelompok pada. Gelas merek LV. Ya kan? Gucci, Tempayan. Emak-emak tuh merek Tupperware ya udah suka dah. Ini ada orang tuh yang gengsinya harus kesana. Kok kita kan kelasnya mangkok ya? Cap ayam jago. Sederhana betul hidup kita tuh. Kalau mau ikut fung. Tapi kalau gengsi nggak begitu Ferguso. Harus yang mahal. Udah lah Tupperware punya tetangga pula. Coba lah emak-emak diperiksa emak. Gengsi itu bikin kita mah mati. Mati hatinya, mati nuraninya. Padahal yang diminum kok, kopinya. Bukan gelasnya. Apa sih yang antum mau pamer-pamerkan dengan menonjolkan casing itu? Terlihat hebat, terlihat kaya. Terlihat keren. Hanya membuat antum tambah sakit. Sakit.